Intro Sekarang kita bicara tentang money management Balik lagi tentang strategi money management Yang ini saya bicara balik lagi tentang investing ya Nah contoh nih Kalau saya bilang ngecil buat investasi Saya kasih contoh aja Mungkin ada yang bingung dengan investasi Oh 20% 30% mungkin ada yang bingung Saya kasih contoh aja ya teman-teman ya Kok 20% tapi masih disuruh beli terus Bukan disuruh beli terus Maksudnya kalau kamu belum punya beli Kalau udah punya ya udah mold aja gitu Nah ini saya kasih contoh aja Ini Anda punya uang 100 juta khusus buat investing Bukan buat trading bukan buat Ya jadi khusus investing aja Misalkan contoh Anda mau beli saham blue chip dan second liner Banyakin blue chipnya Anda boleh 5 saham maksimal Ini contoh saya 3 saham aja Ini blue chip 1, blue chip 2, blue chip ini second liner Misalkan blue chip 1 kasih 40 juta Blue chip 2 anggaran 40 juta Blue chip eh sorry second liner anggaran 20 juta Kenapa? Karena second liner naik turunnya lebih Lebih bisa lebih liar ya Dan perusahaannya juga untuk investasi jangka panjang Ini untuk investasi jangka panjang Belum terlalu kuat Kalau sedangkan yang blue chip itu udah mapan Aku kasih contoh Misalkan saham 1 40 juta Kita sekarang di bulan Mei Sampai Desember masih ada 8 bulan Jadi setiap bulan beli 5 juta 5 juta Kalau turun Kalau sekarang turun Misalkan bulan Juni nanti turun Kamu masih punya modal terus Dan ini kalau sampai market bentuknya Masih ada modal terus Tapi kalau misalkan Teman-teman gak pakai cara kayak gini ya Gak pakai cara kayak gini Beli banyak disini dan rugi Itu bisa bahaya banget gitu ya Bisa ini Bisa rugi gede gitu Oke Nah Demikian pula yang second liner 20 juta ini dibagi 8 Berarti misalkan teman-teman mau beli Cleo Berarti 2,5, 2,5, 2,5 gitu terus Pilihan sahamnya nanti saya kasih tau di belakangnya ya Di conclusion Terima kasih telah menonton!